Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Muhammad Musa Baidar Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajara Jurusan Ekonomi Islam 2016 Saya disini mau menjelaskan Apa aja Kontribusi Islam dalam hal penghersian Dari buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World Abad pertengahan sering dibayangkan dengan hal bau Gelap, kasar, dan haram Pendati demikian Di dalam dunia Islam Abad ke-10 sudah ada praktik kebersihan Dari praktik kebersihan inilah Muncul produk untuk membersihkan diri Di video inilah Saya akan menjelaskan Apa saja produk-produk yang Ditemukan pada Abad pertengahan tersebut Robot Mesin Hudu Pada abad ke-13 Ada seorang insinyur mekanik Bernama Al-Jazari Yang menemukan alat tersebut Sebuah mesin yang rumit Cara penggunaannya Dengan mengetuk kepala merak Lalu akan menuangkan air Kedalam 8 keran Yang menyemur pendek Mesin ini hanya menyediakan air Untuk hudu Sabun Tidak terbayangkan oleh kita Bila sampai saat ini Tidak ada sabun Kata joroklah yang mungkin akan muncul Sabun pada zaman dahulu Digunakan dalam hamam Atau Pemandian umum di Turki Kosmetik Al-Zahrawi lah yang menemukan kosmetik Beliau adalah seorang dokter terkenal Dan ahli bedah Beliau menulis buku medis Disebut Al-Tasrif Yang berisikan tentang kosmetik Beliau juga menemukan alat kosmetik Seperti alat untuk menghapus bulu Serta pewarna rambut Yang bisa merubah rambut pirang Menjadi hitam Atau Dan lotion Untuk meluruskan rambut Hal ini sangat menakjubkan Karena mengingat Ini terjadi pada seribu tahun yang lalu Ini atau parfum Al-Kindi Bapak filsafat Islam inilah yang menemukan parfum Yang ditulis di dalam bukunya Bukunya berisi lebih dari ratusan resep Untuk minyak wangi Salep Perairan aromatik Dan pengganti atau imitasi obat mahal Kimiawan muslim juga menyuling Tanaman dan bunga Untuk membuat parfum Dan zat untuk pengobatan Proses-proses dan ide dari umat Islam ini Kemudian dibawa ke Eropa Melalui perdagangan Wisatawan Dan tentara salib Hena Dikenal dengan desain yang rumit Dan indah Serta elegan di tangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya Menggunakannya pada jenggot mereka Sementara wanita Menghiasi tangan Dan kaki mereka Dan juga Mengecat rambut mereka Seperti perempuan hari ini Ilmuwan modern Telah menemukan Hena menjadi antibakteri Anti jamur Dan anti hemorragik Dengan kandungan Daun dan biji tanaman Memiliki sifat obat Hena juga mengandung alami Bahan untuk menutrisi rambut Siwak Pada abad ke-6 Nabi Muhammad SAW Menggosok ikinya dengan siwak Yang membersihkan Bau nafas Dan pelak yang ada di dalam mulut Banyak penelitian yang telah ditemukan Anti-inflammasi Dan Antibiotik Yang terkandung dalam siwak Terima kasih yang sudah menonton Berang lebihnya mohon maaf Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Salah Terima kasih Sampai jumpa